Dan juga tadi sempat ada kajian juga sama Ustadz Hanel Hataki Happy banget sih Lesti juga happy banget karena ternyata baru pertama kali juga ketemu Jadinya kayak seneng sih hangat juga Dan juga pastinya karena lagi launching juga kan produk mukendahnya Lesti Jadi kayak ya momen makan malam bareng juga Jadinya banyak manfaat banget sih dan bagus banget konsepnya Sekarang kesehatnya gimana kabarnya kak? Alhamdulillahirrahmanirrahim karena penanganannya cepat Karena cepat dan tepat Alhamdulillah kurang dari seminggu udah banyak banget kemajuan perbaikan Ya Alhamdulillah Kak itu obat atau skincare atau gimana sih kak? Obat jadi memang karena memang aku ngalamin Steven Jason sindrom Memang obatnya itu salah satunya adalah corticosteroid yang harus diminum Sebenernya aku udah ikhtiar waktu di Jakarta Aku sempat disuntikin tiga kali Sempat minum obat juga Cuman pada waktu itu belum ada perbaikan Akhirnya berangkat ke Singapur Dikasih obat steroid juga Tapi memang produknya dari sana Dan Alhamdulillah akunya lebih cocok Makanya perbaikannya jauh lebih cepat Terus Alhamdulillahnya langsung kering Alhamdulillahnya juga yang tadinya gak bisa makan sama sekali Langsung rasa sakitnya hilang Langsung bisa makan gitu Jadi ya Alhamdulillah Allah kasih cepat sembuhnya Allah kasih perbaikannya cepat Dan Alhamdulillah udah bisa berakhir Itu itu autoimel ya Sampai dua hari ya kaya Sampai dua hari ya kaya Setunggu ya Karena kan gimana dia daganya Kalau sekarang sih lebih udah dijelasin Di sana juga sama dokternya Udah tau nama obatnya apa yang aku alergiin Terus juga tipe analgesic NSA ID yang gak boleh aku minum Jadi ya sepanjang hidup aku aku gak boleh nyentuh obat itu lagi Kalau kan nanti resikonya sama juga Karena sebenernya Steven Justin Syndrome ini cukup berbahaya Kalau penanganannya lambat Gak tepat gitu Bahkan pas aku sharing juga akhirnya banyak juga ternyata Orang-orang yang sampai parah Bahkan ada yang sampai meninggal juga Namanya harus lebih hati-hati lagi Untuk konsumsi obat apapun itu Harus cek lagi alergi apalagi gitu Karena reaksi dan tubuh itu kan macem-macem reaksinya Alhamdulillah aku reaksinya cuma sebatas ini Karena penanganannya cepat Dan syukur Alhamdulillahnya lagi Jadi karena kenapa infeknya gak terlalu parah Karena memang sebelum kejadian alergi obat itu Aku memang sudah kejalanin stem cell duluan Bahwa aku ikhtiar out imun sebelumnya Itu sebab kamu karena apa sih kak? Disebabinya kenapa sih? Disebabinya ya karena alergi obat Dan juga kan karena imunitasnya lagi turun Biasanya kalau tk imunitasnya lagi turun Memang kadang-kadang kan gampang gitu Reaksi tubuhnya gitu Itu aja sih sebenarnya triggernya Makanya pembelajaran buat kedepannya harus lebih hati-hati lagi Kedepannya harus lebih keliti lagi Dari makanan sendiri ada pantangan gak sih dari makanan? Dari makanan sejauh ini sih aku cuman disuruh stop dulu untuk makan seafood Karena khawatirnya masih ada Nanti setelah ini memang akan di screening lagi Untuk makanan apa aja aku alergi Sebenarnya kayak gluten free itu udah paling baik sih Ngurangin gandum Kurangin makanan-makanan yang memang diolah Atau menggunakan bahan-bahan lain Sebenarnya nular gak sih? Atau ke gen-gen anak? Nah ini yang lucinya sih Banyak orang yang ngerasa ini penyakit nular Oh enggak, gen-gen Keturunan gak sih? Oh iya Sebenarnya kalau seandainya untuk itu Lebih disaranin makanya sekarang untuk pengobatan dulu selesai Beres Kalau seandainya mau promil Baru nanti pada saat kondisi yang lebih sehat lagi Yang lebih oke Baru nanti dikabarin sama dokternya Sempet tanya juga karena kan insya Allah mau punya anak lagi Jadi ditanyain kayak Biar fokus dulu sampai bener-bener sehat Rencana balik lagi berobat mungkin teh? Ada Pas obatnya habis memang harus balik lagi ke sana sih Tapi harus di luar negeri atau? Sebenarnya komentar netizen itu kan ada yang menggiring OPD gitu Sebenarnya ada yang mengarahkan ke arah sana Kalau aku pribadi sih ngapain diambil pusing ya Orang-orang yang berpikiran seperti itu berarti wawasannya kurang luas Pengetahuan kurang luas dan pastinya kurang punya empati Kurang punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu Jadi buat aku gak perlu aku kecil hati Karena yang paling penting adalah orang-orang yang terdekat aku Sahabat-sahabat aku Masya Allah Barakallah perhatiannya udah sangat luar biasa Menghubungi aku Baik itu secara langsung atau enggak Apa semua dan sebagainya Malah kayak ada perhatian luar biasa di kehidupan nyata gitu Ngapain aku fokusin kehidupan dunia maya yang aku gak kenal Aku juga gak tau itu bazir atau bukan Aku gak tau juga itu oknum-oknum yang netizen yang seperti apa gitu Karena buat aku kalau orang yang berpendidikan pasti akan menanggapi sesuatu itu dengan hal yang berilmu Pakai ilmu dan pakai hati nurani gitu Tapi kalau yang berkomentarnya udah-udah gak pakai ilmu dan pakai hati nurani Ngapain aku bawa ke hati juga Ter persiapan rong adon ter Kenapa? Kenapa? Reminder tuh pasti Siapapun yang ada di hidup aku apapun yang terjadi itu menjadi bahan introveksi diri aku untuk jauh lebih baik lagi Tapi balik lagi aku juga kan tidak melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan Yang kemarin viral juga mereka yang viralin Dan rasanya itu hak pribadi aku dalam memilih hak pribadi aku dalam menilai standar apapun itu kan hak pribadi aku gitu Kalau tidak sesuai dengan mereka itulah yang harus kita edukasi bahwa kita mengajarkan ke netizen untuk belajar bertoleransi adanya perbedaan Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan apapun jenis perbedaan kita harus menghargai perbedaan Itu yang buat aku harus kita hormati Jangan sampai karena berbeda jadi membuli, memaksakan kehendak nanti yang ada bangsa kita gak maju-maju Nanti bangsa kita edukasinya gak bertambah-tambah gitu Makanya yang harus kita edukasi disini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan Dan juga apa yang aku minta balik lagi gitu Aku gak merasa melakukan hal yang menzolimi orang lain Meminta seorang muslim mengaji itu bukan sesuatu hal yang hina, bukan sesuatu hal yang buruk Justru buat aku sebagai seorang muslim wajib untuk mengaji Makanya